Halo guys, kembali lagi dengan Dev disini, di video kali ini gue pertama kali pakai facecam Di video kali ini gue mau bahas mengenai, ada yang namanya Logitech C270HD Webcam Ini adalah cam yang gue pakai sekarang, ini langsung gue pasang Gue mau review ini sedikit aja ya, gak panjang videonya Karena menurut gue ini udah bagus banget, kalian untuk yang mau start mulai untuk menekan video yang pakai facecam Atau kalian suka facecam-an, atau kalian suka langsung video yang ada facecam-nya gitu lah intinya Kalian bisa aja langsung beli ini, ini murah banget menurut gue, harganya terjangkau Karena menurut gue ada 2 yang bagus, Logitech juga, satu lagi harganya 1 jutaan Dan ini harganya cuma sekitar Rp220.000-Rp250.000an tergantung kalian pilih di toko online shop yang mana Kalau gue kemarin beli ini, itu harganya sekitar Rp230.000 belum termasuk sama ongkirnya Gitu, ongkirnya gue ada lah, gak jauh-jauh banget kok Intinya, ini udah rekomen banget Disini ada tulisannya langsung dia 720px plus 30fps Gap live face itu udah oke lah ya, menurut gue dan 720px itu udah bagus banget Instead of 560 Pasti kalian bertanya-tanya, ini kenapa box-nya gede banget Gede banget, langsung aja gue buka, ini bukanya jelek banget, terobek gitu, kalau masalah Jadi, boxnya gede gini, kameranya kan kecil, cuma segini Tapi, ternyata isi boxnya adalah, taraaa Cuman, kardus doang, gak ada apa-apa Jadi, dia kameranya langsung di depan sini, plak Terus, langsung box, sama ada 2, oh, ini 2 Sama ada 2 buku petunjuk gitu Ini cara pemakaiannya, dan ini gak tau apa tulisannya berbagai macam negara Oke, jadi ini cuma begini doang Yang harus lo lakuin adalah, setelah lo beli, langsung aja colok ke komputer lo Done, itu sebenernya udah bisa langsung dipakai Tapi, menurut gue, lo bisa setting kontrasnya, terus bisa setting kegelapannya, terang gelapnya Terus, kalian bisa mode white juga Itu kalian harus download software-nya dari Logitech kita sendiri Dimana caranya? Kalian langsung aja kayak google Gue udah buka google Terus, oh iya, sekalian gue tunjukin kalian bentuknya seperti mana ya Ini bentuknya adalah Logitech Nih, gue udah browsing sebelumnya C20, kita ke image Nah, bentuk itu seperti ini Sama, persis kayak gini punya gue Ini udah bagus banget, terhadu lonjong gitu Jadi, dia bentuknya seperti ini Oh, ini ada yang berwarna Gue gak sih, gue yang normal aja Bentuknya seperti ini Bisa langsung dipakai, langsung colok Terus, kalau misalnya kalian mau setting-setting gitu Biar mungkin lebih terang, lebih gelap Karena pencahayaan di kalian Kalau gue kan agak gelap nih Di kamar gue, jadi gue rada terangin Jadi, kalau misalnya kalian terang-terang, kalian bisa gelapin Kalian bisa download Itu langsung ada di Logitech C20 drivers Kalian klik drivers Terus, ini dia udah Websitenya langsung support Logitech Which mean punya Logitech sendiri Kalian langsung klik Kalian bakal dibawa langsung ke artikelnya mereka Itu ada getting started Terus, kalian bisa download guidance-nya kayak apa Terus, ada community, ada download Waranti, dan lain-lain Kalian langsung aja ke download Itu dia bakal ngalahin kalian langsung ke download-nya Download software-nya Maksud gue Jadi adalah kamera ini adalah kamera setting udah 2.10.4 Ini provide easy access to camera control Nah, maksudnya udah nge-control kamera yang tadi gue jelasin sebelumnya Ini versinya tadi udah disebutin Ini update-nya 2019, tanggal 7, bulan 8, atau bulan 8, tanggal 7 ya OS-nya udah Windows 10 sampai kayak gue pake File size-nya 108 MB Tinggal di-download aja Once kalian udah selesai download Terus, kalian langsung install Kayak biasa You know how to install Begituan Terus, kalau udah Kalian langsung Setelah install Itu dia pasti langsung bakal muncul ke desktop kalian Bentuknya seperti ini Terus, kalian enter aja Kalian buka aplikasinya Nah, bentuknya itu seperti ini Karena gue lagi pake Webcam-nya Disini pasti dia bakal gelap Jadi, otomatis Once kalian gak pake untuk record Ini bakal nyala otomatis gitu Oke Ini ada pertama, ada dua pilihan Ada home, ada advance Gue bahas dulu home Home itu ada dua Dia ada pilihan image-nya yang standar Yang gue pake sekarang Terus, juga ada yang white Jadi, dia bisa Nge-white gitu Nge-white berarti Kalau lagi record bareng-bareng Sama temen-temen kalian Kalian bisa pake mode white Terus, ini ada hertz-nya Ada 60 hertz Sama 50 hertz NTSC Sama PAL Kalian tinggal pilih aja Pilih mana Ini udah anti-flicker Berarti yang pilihan pertama Udah otomatis pilihan terbaik Biasanya yang di-install Sama software-nya Terus, disini ada advance Advance itu Nah, ini yang gue bilang tadi Kalian bisa ngatur brightness Kalian bisa ngatur contrast Misalnya ngatur auto white balance-nya Ini ada yang auto Bisa di-off-in Atau di-a Mati Mati atau dinyalain Tapi, menurut gue Dinyalain aja Karena dia bakal nge-balancing sendiri Terus, ada color intensity Juga gitu Kalau kalian Aduh, gimana ini setting-in yang awal Kalian klik aja resort Restore to default Jadi, dia bakal balik lagi Kalau setting-in awal Gitu Ini menurut gue Recommend banget Buat kalian Yang mau mulai sesuatu Merekam-erekam video sesuatu Sambil main bitar Sambil gaming Terserah, ini bagus banget Karena Udah Call-nya satu lagi Itu ada Itu Di Sepuluh berapa gitu Pixel-nya itu udah bagus Cuman, menurut gue ini Dengan harga Rp230.000 Sampai Rp250.000 Udah Rp7.20.000 Itu udah bagus banget Gitu Videonya sama sini aja Gue pengen Mau ngasih tau aja Kalau ini Recommend banget buat kalian Jangan lupa like Comment, subscribe juga video ini Kalau kalian suka video-video yang kayak gini Gue bakal buat lagi Mungkin yang lain Sampai ketemu di next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax